Tahun politik 2018 sudah di depan mata. Proses pilkada serentak gelombang ketiga akan bergulir di 171 daerah di tanah air. Rangkaian ini merupakan proses untuk menuju pilkada serentak nasional yang akan jatuh pada 2024 mendatang. Sekarang semua elemen politik sedang bekerja keras, mulai dari calon kandidat, partai politik, dan utamanya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara hajat. Nah, landasan dari Pesta Demokrasi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang isinya seperti ini. Dan atas revisi Undang-Undang yang ini. Jadi gini nih, pilkada serentak merupakan reformasi sistem pilkada yang tadinya dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Nah, formula ini merupakan usaha untuk mengakhiri ritual yang berlangsung sepanjang tahun. Nah lho, kalo milih pemimpin butuh sepanjang tahun, kerjanya kapan dong? Namun yang lebih penting lagi nih, pilkada serentak diharapkan menjadi solusi atas ongkos demokrasi berbiaya tinggi dari APBN dan APBD. Hmm, demokrasi itu mahal ya? Kualitasnya? Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!